Di video kali ini saya membuat induksi pemanas Adapun induksi pemanas ini sangat cocok dibuat untuk mengelas pipa kulkas seperti ini Perhatikan, simple Nah lihat, timahnya sudah meleleh Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Intro Adapun bahan-bahannya kita siapkan kayu bulat seperti ini Ini adalah bekas jagang sapu Lalu kita bor seperti ini Untuk membuat letak induksinya Perhatikan Nah setelah seperti ini Kita siapkan selasiban Kita selasiban dulu Kayu bulat ini seperti ini Kita selasiban Semua Supaya kita tidak tersengat listrik Karena ada kalanya kayu mengantarkan listrik Nah Setelah selesai kita balut seperti ini Nah seperti ini Nah kemudian kita siapkan kabel Nah lalu kita masukkan kabel colokan tadi Seperti ini Kita masukkan kabelnya Usahakan langsung keluar kabelnya seperti ini Perhatikan Nah setelah seperti ini Lihat Lihat Kita siapkan Pipa tembaga yang sudah kita bentuk seperti ini Ini adalah bekas Kondensor pipa kulkas Nah perhatikan Kita masukkan ke Kayu yang sudah kita bor tadi Nah kemudian Nah kemudian setelah seperti ini Kita kupas Kabel colokan listrik tadi Nah seperti ini Kita kupas kabelnya Keduanya Nah setelah kabel terkelupas keduanya Nah kita pisahkan Seperti ini kita Gulung-gulung atau kita putar-putar Lihat Yang mana dengan induksi pemanas ini Kita mengelas pipa kulkas Tidak perlu lagi pakai Alat las mini LPG Perhatikan kita buat seperti ini Kita liditkan Ke Pin yang satu Kabel Colokan listrik tadi Seperti ini perhatikan Kita putar-putar Supaya Kuat Nah Lalu yang satu lagi Kita buat seperti yang pertama tadi Yang kabel coklat Kita putar-putar Supaya kuat Bila perlu Kita bantu dengan Tang buaya Seperti ini perhatikan Lalu kita potong sisanya Nah Kemudian Setelah seperti ini Kita tarik kabelnya Nah Seperti ini perhatikan Nah untuk menghindari Supaya jangan kongselet Kita slasiban Kedua kabel tadi Nah kita slasiban Seperti ini Perhatikan Supaya tidak kongselet Kabel Colokan tadi Keduanya kita slasiban Seperti ini Seperti ini Nah setelah seperti ini Perhatikan Nah kemudian Kita putus Antara satu dari kabel ini Seperti ini perhatikan Kita putus Boleh yang biru Atau boleh yang coklat Karena kita akan membuat Satu komponen Di Kabel colokan ini Nah kemudian Kita kupas ujungnya Ujung kabel tadi Nah kita putar-putar Nah setelah seperti ini Kita siapkan Satu buah kapasitor Perhatikan nomornya Nah kapasitor ini Kita lengketkan di kabel Yang kita putus tadi Kemudian kita solder Kita berikan timah dulu Di kabel Agar kita Mudah melengketkan Kapasitor tadi Nah setelah Kabel kita solder Lalu kita solder Kaki kapasitor Ke masing-masing kabel Yang sudah kita putus tadi Nah seperti ini Perhatikan Supaya Anda tidak gagal paham Nah setelah kita solder Kabel Kabel dengan kapasitor tadi Lalu kita selasihkan Untuk Membuat Safety keamanan Nah seperti ini Kita selasihkan Kapasitor tadi Supaya Kita tidak tersengak listrik Nah kita selasihkan Sampai Tertutup Kapasitor tadi Dan Kabel solder Tadi tidak Keluar lagi Nah seperti ini Kita usahakan Selasihbannya rapi Nah setelah Kapasitor terbungkus Dengan selasihban Lalu kita Putuskan selasihban tadi Nah alat induksi Pemanas sudah Jadi Kita akan tes Untuk mengelas Pipa kulkas Nah disini ada Pipa kulkas Dan ada sambungannya Kita akan menyambung Pipa kulkas ini Dengan cara Mengelasnya Biasanya Pengelasan pipa kulkas ini Mengelakukan Las mini Nah Kita siapkan timah Timah solder saja Sahabat Lalu kita liditkan Ke Tempat yang Akan kita Las tadi Karena kita akan Menyambung Pipa kulkas ini Nah kita potong dulu Timahnya sedikit Nah seperti ini Perhatikan Nah kemudian Kita Berdirikan Supaya kita gampang Mengelas Pipa kulkas ini Dengan menggunakan Induksi pemanas Nah ini induksi pemanasnya Saya colokkan ke listrik Perhatikan Lalu saya Masukkan ke Pipa dengan Celah yang terbelah tadi Seperti ini Lihat Nah kita usahakan Agak goyang-goyang Seperti ini Meleleh timahnya Sahabat Mantap sekali Tanpa las Gas LPG Kita bisa Menyambung Pipa kulkas Mantap Lihat hasilnya Nah setelah Seperti ini Kita tunggu Pipanya hingga dingin Agar kita bisa Mencek Hasilnya Apakah benar-benar Kuat Perhatikan Nah setelah Pengelasan dengan induksi Tadi dingin Pipanya dingin Nah lihat Perhatikan hasilnya Lengketnya cukup Mantap Kita tes Pakai tang Kita lepaskan Nah tidak bisa Sahabat Sudah cukup kuat Nah demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Dan salam kreatif Sampai jumpa di video-video saya 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 di Terima kasih.